Gubernur Kalbar Sutarmiji meminta kepada Kepala Daerah Kabupaten Kota tegas terhadap pelaku pembakaran lahan. Selain itu, Sutarmiji meminta BPN untuk tidak lamban dalam mengeluarkan data pemilik lahan yang terbakar. Kita akan siapkan, nah saya minta kalau daerah-daerah tingkat 2 semuanya sikap ya. Sekarang kita minta untuk letapkan siaga karhutlah aja, baru sanggau yang ngirim. Yang lainnya belum. Kenapa susahnya? Provinsi itu baru bisa nyatakan siaga darudat kaputlah kalau ada 2 kabupaten kota yang sudah menyatakan. Nah, kalau misalnya sudah ditetapkan, kita kalau misalnya skala besar terbakar minta bantuan heli untuk pemadaman. minta hujan buatan. Nah, itulah tujuannya. Kenapa sih susah-susah yang kayak gitu? Menanggapi hal itu, Kepala Kantor Perwakilan BPN Kalbar menyatakan pihaknya justru tidak dilibatkan dalam kelompok pemberantasan hutan dan lahan. Sementara pemberian data menurutnya tidak bisa sembarangan dikeluarkan kecuali dari permintaan kepolisian. Nah, BPN itu tidak dilibatkan di dalam keanggotaan tim itu. Nah, sesuai dengan, namun demikian, apabila ada permintaan tentunya dari pihak kepolisian, kita akan tanggapi. Nah, terkait dengan kebakaran yang mungkin kita lihat di wilayah kuburaya Pemuniana, itu kita sudah ada kerjasama dengan pihak kepolisian, dan sudah kita sampaikan datanya, ya itu tentunya pihak kepolisian yang akan menindaklanjuti pembakaran lahan, karena kita sebetulnya supporting. Namun, di dalam tim sendiri kita tidak masuk. Ya, harusnya kita masuk di dalam tim yang enggak lahatnya itu, sehingga mungkin koordinasinya lebih baik lagi. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalbar, Syarif Amin Muhammad menyatakan, perlu kerjasama masyarakat dalam mencegah pembakaran lahan sehingga tidak meluas. Ketakasan dari Pak Gubernur kemarin, ada banyak berapa perusahaan yang memang disangsikan, ada sanksinya, seperti Pak Gubernur dan Ketua Kepulisan, sehingga mungkin dalam tahun ini ada berkurang lah, saya yakin itu berkurang. Cuma memang ada kesadaran masyarakat kita, yang bertani tradisional, yang memang kadang-kadang untuk pesan lahan itu membakar lahannya. Nah, ini perlu juga sosialisasi dari pihak yang terkait mengenai hal tersebut. Tapi saya yakin lah, tahun ini kayaknya agak bisa di sisi saya pribadi berturang. Karena ada beberapa tahun lalu, Pak Gubernur sudah mengungsi perusahaan yang ada di Kalimantan Barat ini mengenai hal itu sendiri. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap, dengan sinergitas dan ketegasan kepala daerah dalam penindakan terhadap pembakar lahan, mampu mencegah kebakaran hutan lahan meluas, terlebih yang dilakukan oleh korporasi. Samsul Hardi, Kompas TV, Pontianak.